Bank Indonesia Tasikmalaya mengapresiasi langkah cepat Polres Tasikmalaya dalam mengungkap kasus pembuatan dan peredaran uang palsu di wilayah Tasikmalaya. Bank Indonesia Tasikmalaya menilai para sindikat pemalasan uang rupiah tersebut sangat meresahkan warga Tasikmalaya. Kantor perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Tasikmalaya dalam pengungkapan pelaku tindak pidana pemalsuan uang. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, Aswin Kosotali mengungkapkan pemalsuan uang merupakan tindakan melanggar hukum di mana para pelaku bisa dihukum berat. Kasus peredaran uang palsu juga sangat meresahkan masyarakat. Aswin mengungkapkan kualitas uang palsu yang dibuat oleh para pelaku terbilang sangat buruk. Hal ini terlihat dari kualitas cetakan yang sangat mudah dibedakan dengan uang asli. Kami dalam melakukan pendanggalan pemalsuan uang ini ada dua pendekatan yang kita lakukan. Pertama pendekatan preventif. Nah pendekatan preventif ini kami lakukan dengan menggiatkan kegiatan sosialisasi mengenai ciri-ciri keasuhan uang rupiah. Kemudian juga pendekatan repressif tentunya kita berkisah sama berkoordinasi dengan Pak Kapolres dan semua Kapolres yang ada di Indonesia. Dan juga aparat pendekat hukum lainnya agar para pemalsu uang itu dan keputusan pengadilan itu bisa memberikan efek ciri kepada pelaku pemalsuan uang. Dalam melancarkan aksinya para pelaku mengincar masyarakat di pelosok karena dianggap mudah dibohongi. Untuk itu Aswin mengimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada terhadap perantaran uang palsu.